Nama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Roy Suryo menjadi trending topic di Twitter pada hari ini, pada Rabu 15 Juni 2022. Hal tersebut bermula dari unggahan Roy Suryo berupa foto Stupa Candi Borobudur yang menyerupai Presiden Joko Widodo atau Jokowi di akun Twitter pribadinya, at KRMT Rosuryo II pada Jumat 10 Juni 2022. Dalam unggahannya tersebut, ia mengunggah dua foto Stupa Candi Borobudur yang sudah diedit dan menggantinya dengan wajah Jokowi. Selain itu, ia juga mencuitkan terkait wacana kenaikan harga tiket Candi Borobudur menjadi Rp750.000 yang menimbulkan protes di masyarakat. Menurutnya, wacana kenaikan harga tiket Candi Borobudur menimbulkan kreativitas yang dilakukan oleh netizen. Salah satunya adalah dengan mengedit Stupa Candi Borobudur dengan wajah Jokowi. Tidak hanya itu, foto tersebut juga tertulis alasan naiknya harga tiket Candi Borobudur. Lantaran digunakan untuk tambahan dana pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Buntut dari postingan ini, nama Roy Suryo menjadi trending topic di Twitter pada Rabu 15 Juni 2022 dengan tagar hashtag tangkap Roy Suryo. Hanya saja saat ini, Roy Suryo telah menghapus postingan tersebut dan memberikan alasan terkait penghapusan tersebut melalui sebuah cuitan pada Selasa 14 Juni 2022. Selain itu, Roy Suryo mengaku bahwa unggahan foto tersebut dirinya peroleh dari pengguna akun Twitter lainnya dan mengunggah URL akun yang dimaksud. Terima kasih. Terima kasih.